Oke guys ini pembahasan latihan kalian yang di papan tulis ya ini papan tulisnya yang bagian kedua tentang deretah hingga kita mulai dari nomor 1a nomor 1a kita punya 250 ditambah 150 ditambah 90 karena dia udah bilang ini adalah deretah hingga maka kita harus cari yang namanya A itu itu suku pertama suku pertamanya tuh yang ini 250 kemudian kita cari rasio nah rasionya tuh yang kedua dibagi yang pertama ya yang warna biru dikurangin yang warna kuning berarti 150 dibagi 250 nah ini bisa kita kecilin dengan cara dibagi 50 kalau dibagi 50 jadinya 3 per 5 nah udah dapet A sama rasionya yang ditanya adalah jumlah tak hingga jumlah tak hingga tuh rumusnya A per 1 min R sama dengan 250 per 1 minus 3 per 5 sama yang penyebut dulu ya Oh sorry kita pakai cara ini aja di sini ada lima nih mengganggu banget ini kita kali lima ya ini kita kali lima semua jadi hasilnya 250 kali lima tuh 1250 per 1 dikali lima itu hasilnya lima terus ini kali ini hasilnya tiga ya 1250 dibagi dua hasilnya 625 nah ini jawaban nomor 1a kemudian untuk nomor 1b kita punya 200 nah ini cara misalnya gini nih itu kan ada minus ya kita tulis aja tambah terus minus 50 baru tambah lagi 12,5 baru tambah lagi titik titik nah ini masih tak hingga berarti kita cari A A itu yang warna kuning yang pertama ya itu 200 terus kita cari rasio rasio tuh yang kedua dibagi yang pertama minus 50 dibagi 200 ini hasilnya minus 1 per 4 nah kalau udah baru kita cari lagi S tak terhingganya A per 1 min R A nya itu 200 1 minus R R nya itu min 1 per 4 jadi pakai kurung kalau ada minusnya nah ini kita kali 4 ini kita kali 4 biar nanti per 4nya hilang jadi yang atas kita punya 800 yang bawah kita punya 1 kali 4 itu 4 kemudian 1 per 4 kali 4 itu 1 kemudian minus kali minusnya hasilnya plus gitu jadi 800 dibagi 5 hasilnya 160 nah ini yang nomor 1b oke kemudian nomor 2 untuk nomor 2 kita punya Suku ketiga Suku ketiga nah kalau baca ini dulu nih suku ketiga 5 per 2 karena ini geometri berarti suku ketiganya langsung R2 ya R2 tuh sama dengan 5 per 2 nah terus suku pertama baca lagi suku pertama 40 suku pertama tuh itu lambangnya A A sama dengan 40 nah kamu tinggal masukin aja aja ke sini sehingga kamu bakal dapat 40 kali R kuadrat sama dengan 5 per 2 terus 40 nya pindahin ke sebelah kanan dibagi ya bagi 40 berarti R kuadrat sama dengan 5 per 2 dikali 1 per 40 berarti R kuadrat sama dengan ini 8 per 16 nah kemudian kuadratnya kita pindahin ke sebelah kanan jadi akar akar 1 per 16 ini kita pakai plus minus karena pangkatnya tadinya pangkat genap ya ketika dia berubah jadi akar dia harus ada plus minusnya berarti R nya tuh dapat 1 per 4 terus R sama dengan dapatnya min 1 per 4 dia bilang rasionya positif karena rasionya positif berarti ini kita tolak ya ini kita ambil nah udah dapat R sama dengan 1 per 4 baru yang ditanya adalah eh apa katanya jumlah tak hingga jumlah tak hingga kita hitung disini S tak hingga itu sama dengan A per 1 min R itu berarti A nya itu 40 per 1 min 1 per 4 ini kita kali 4 semua nya dengerti per 4 di Caremensoft dan 160 per 4 kurang satu berarti 160 cm har Nah, cocok sama jawabannya Kemudian yang selanjutnya nomor 3 Oke, nomor 3 kita punya jumlah dari tak hingga adalah 16 Nah, kalau baca ini dulu Jumlah tak hingga adalah 16 Itu langsung tulis kayak gini nih S tak hingga sama dengan 16 Terus suku pertama, baca lagi Suku pertamanya adalah 4 Itu berarti A nya sama dengan 4 Nah, di bawah S tak hingga nya Kamu tulis rumusnya Rumusnya itu A per 1 min R Sama dengan 16 Terus, si 4 ini masukin ke sini Jadi 4 per 1 min R Sama dengan 16 Terus, ya ini kali silang ke sini Jadi 4 sama dengan 16 min 16 R Terus 16 nya pindahin ke sini jadi kurang 4 kurang 16 itu min 12 Sama dengan min 16 R Terus 16 nya pindah ke sini Jadi bagi min 12 per min 16 Terus kita kecilin bagi 4 3 per 4 Nah, ini adalah si R nya Kemudian udah dapat R nya Baru kita cari yang dia minta Dia mintanya suku ketiga Suku ketiga itu AR2 ya Kalau kamu masukin rumus sih AR pangkat N min 1 gitu Tapi kan di kelas saya udah pernah ajarin Cara cepetnya itu AR2 langsung A nya itu 4 R nya itu 3 per 4 Pangkat 2 Berarti 4 kali 9 per 16 Coret-coret Coret-coret jadi 4 Jadi hasilnya 9 per 4 Nah, ini jawabannya 9 per 4 Seperti itu Untuk nomor 3 Oke, selanjutnya nomor 4 Untuk nomor 4 Baca lagi Kita punya suku kedua Baca suku kedua ya Suku keduanya 64 katanya Berarti langsung AR1 sama dengan 64 Terus kita punya lagi suku kelima Suku kelima katanya sama dengan 8 Berarti kita punya AR4 sama dengan 8 Nah, seperti itu Kemudian yang ditanya adalah jumlah takingganya ya Kemudian disini kita lakuin dulu yang Sistem persamaan Itu caranya kalau untuk geometri kita tulis atas bawah kayak gini Kemudian pakai per Kemudian ini sama dengan Jadi AR4 itu kan hasilnya 8 AR1 itu hasilnya 64 Nah, kita tulis sesuai sama angkanya Kemudian kita coret-coret A nya dicoret R nya dicoret Sisa 3 Sehingga kita punya R pangkat 3 disini Terus 8 sama 4 nya coret Ini 8 Ini jadi 1 per 8 Nah, terus pangkat 3 nya pindahin ke sebelah kanan Itu jadi akar 3 dari 1 per 8 Nah, sepert 8 itu kan 2, 4, 2, 2 ya 2 nya ada 3 tuh Nah, dia bisa keluar dari akar Jadi akar dari 1 itu 1 Akar dari 8 itu 2 Akar 3 maksudnya Akar 3 dari 8 Nah, seperti itu Dapat rasionya Rasionya 2 Setelah dapat rasionya 2 Jangan dibiarin Langsung masukin ke salah satu dari mereka Saya pilihnya yang AR AR sama dengan 64 Berarti A nya gak tau berapa R nya itu setengah Sama dengan 64 Berarti A nya itu Sama dengan 128 128 dapat dari mana? 2 kali kesini ya 2 nya dipindahin Itu caranya Kali silang Nah, kalau udah Kita coba cari jumlah tak hingga nya Nah, jumlah tak hingga nya itu S tak hingga Sama dengan A per 1 min R A nya itu 128 1 min R Rasionya itu setengah Ini semua kita kali 2 Kali 2 Kali 2 Biar nanti per 2 nya hilang 256 Per 2 kurang 1 Hasilnya 256 Bagi 1 Ya, tetap 256 Berarti Cocok jawabannya ya Kemudian nomor 5 Oke, untuk nomor 5 Kita punya seutas tali Yang dipotong-potong Nah, saya mau coba Gambarin dulu ya Nah, ini ada tali ini Tadi ya panjangnya 80 cm Tapi ternyata dipotong menjadi 5 bagian Nah, yang perlu kalian ketahui adalah 5 bagian ini Membentuk barisan aritmetika Jadi bukan Seperti ini Sama panjang semua Enggak ya Dia dipotongnya Ada yang pendek Ada yang sedeng Ada yang lebih panjang lagi Ada yang paling Panjang gitu 1, 2, 3, 4, 5 Nah, yang kelima yang paling panjang Seperti itu Berarti Yang pertama itu A Suku pertama Suku pertama itu kan A ya Suku yang kedua itu A plus B Suku ketiga Ini yang kemarin saya ajar di kelas Suku ketiga Berarti kamu tulisnya A plus 2B Suku keempat Kamu tulisnya A plus 3B Gitu kan ya Suku kelima Kamu tulisnya A plus 4B Nah, kayak gitu Terus katanya Kalau ditambah-tambahin Itu hasilnya 80 Karena total itu 80 Yaudah kamu tambahin aja Tambahin 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 Harus tambahin 80 Nah, itu cara Terjemahin Soal ceritanya Ke sini Kemudian Dia bilang Katanya Bagian paling pendek Bagian paling pendek Itu 10 Katanya ya Berarti Si A ini Kamu ganti 10 10 Ini juga A Berarti 10 Ini juga A Berarti 10 10 10 Kayak gitu Terus ditambah Ini yang tetap Tambah B Tambah 2B Yang kenal kamu ganti Tulis ulang aja Tambah 3B Tambah 4B Sambahin 80 Kayak gitu Kemudian 10 Tambah 10 Tambah 10 Tambah 10 Tambah 10 Itu hasilnya 50 50 Tambah 3B 6B 10B Sama dengan 80 Berarti 10B Sama dengan 30 Berarti B nya Sama dengan 3 Nah Sudah dapat B nya nih Sudah dapat B Ditanya apa Tentukan bagian Yang paling panjang Bagian yang paling panjang Adalah bagian Yang saya highlight Bagian kelima U5 U5 itu Sama dengan A Tambah 4B A nya itu 10 4 Kali B nya itu 3 12 Tambah 10 22 Nah Ini Jawaban Nomor 5 Kemudian Untuk Nomor 6 Ada Sebuah Bakteri Awalnya Berjumlah 1 Jadi Kita Tulis dulu Aja Pada Awalnya Awalnya Berjumlah 1 Kemudian Disimpan Dalam Sebuah Wadah Setiap Jam Berarti Ini Setelah 1 Jam Dia Berubah Menjadi 2 Membelah Diri Menjadi 2 Terus Ini Berarti Setelah 2 Jam Berubah Diri Menjadi 4 Dan Setelah Dia Minta Katanya Tentukan Jumlah Bakteri Pada Jam Ke 11 Jadi Ini Kalau Kita Tulis Jam Ke 0 Jam Ke 0 Jam Ke 1 Sampai Jam Ke 12 Jam Ke 11 Jam Ke 11 Berapa Yang Kita Butuhin Itu Bukan Jam N Kita Butuhin N Kalau Jam Ke 0 Itu N Sudah Sama 1 Jam Ke 1 Itu N Sama Dengan 2 Dan Seharusnya Seperti Ini Tapi Susah Angkanya Beda 0 Jadi 1 1 Jadi 2 Itu Agak Sulit Dimengerti Jadi Lebih Baik Kita Hapus Ini Ini Tidak Penting Yang Kita Pakai Mulai Dari Jam Ke 1 Dan Kita Sebut Si N Itu 1 Karena Yang Tadi Ini Sudah Ilang Berarti Ini Suku Pertama Nah Ini Jam Kedua Jam Kedua Itu Berarti N 2 Berarti Kalau Jam Kesebelas Itu Berarti N 11 Begitu Dan Ini Adalah Barisan Geometri Karena Tadi Dari Satu Kedua Dikali Dua Ini Geometri A Itu Yang Ini A Itu 2 Rasionya Itu 4 Bagi 2 Suku Kedua Bagi Suku Pertama 4 Bagi 2 Hasilnya 2 Nah Ditanya Suku Kesebelas Sama Dengan A R Pangkat N Min 1 A Itu 2 R Itu 2 Pangkat 11 Kurang 1 Hasil Hasil Hasilnya 2048 Pada Jam Kesebelas Tadi Ini Berarti Pada Jam Keno Pada Jam Keno Dia Segini Pada Jam Kesabtu Dia Dua Pada Jam Kedua Dia Empat Jam Kesebelas Ya Betul Ini Salah Kunci Sepertinya 2048 Kemudian Nomor Tujuh Seorang Ayah Membagikan Warisan Kepada 6 Anaknya Sesuai Dengan Bahasa Eritmetica Jumlah Termuda Mendapatkan Bagian Paling Kecil Anak Ketiga Dan Anak Ketiga Anak Ketiga Kita Anggaplah U U 3 U 3 Sama Dengan A Sorry U 3 Sama Dengan Baca Ini Anak Ketiga Mendapatkan 12 Juta Jutanya Tidak Usah Kita Ambil 12 Jadi U 3 Sama 12 U 3 Itu A Tambah 2 B Sama Dengan 12 Kenapa Kita Pakai Rumus Aritematika Karena Soalnya Ditulis Aritematika Jadi Kita Pakai Itu Dan Kelima Yang Kelima 7 Juta Itu Berarti U 5 Itu Sama Dengan 7 Juta Berarti A Plus 4 B Sama Dengan 7 Nah Ini Kita Eliminasi Dulu A Plus 4 B Sama Dengan 7 A Plus 2 B Sama Dengan 12 Kita Kurangin Berarti Dapat 2 B Sama Dengan Minus 5 B Itu Minus 5 Per 2 Sudah Dapat B Jangan Diam A Kita Langsung Cari A Masukin Ke Sini Berarti A Plus 2 Kali B B Minima Per 2 Sama Dengan 12 Berarti A Minus 5 Sama 12 Berarti A Sama 17 Nah A 17 Juta Nah Kalau Sudah Baru Kita Cari Jumlah Warisan Ayah Jumlah Warisan Ayah Artinya Total Uang Yang Dia Bagikan Ke Anak Anak Semula Itu Berarti S6 Kenapa S6 Karena Yang Ditanya Adalah Total Jumlah Jumlah S Rumusnya N per 2 Buka Kurung 2 A Tambah N Min 1 Kali B Hasilnya 6 Per 2 Buka Kurung 2 Kali A A 17 Dikurang 6 Kurang 1 Kali B B Minus 5 Per 2 Kita Hitung 6 2 3 2 Kali 17 3 4 Minus 5 Kali Min 5 Per 2 Oke Jadi 3 Kali 34 Tambah 25 Per 2 Ini Hasilnya Berapa Ternah 34 Tambah 25 Bagi 2 46 5 Kali 3 Aduh Sebentar Ada yang Salah Ternyata Saya cek Dulu Ya 2 Tambah Oh Sorry Ini Tambah Tambah Berarti Ini Kurang 34 Kurang 25 Bagi 2 21 5 Kali 3 4 5 Jadi 64 5 Juta Sehingga Uang Awalnya Adalah 64 Juta 500 Kayak Gitu Guys Itu Nomor 7 Oke Nomor 8 Terakhir Ini Ada Bandul Katanya Ini Saya Coba Gambarin Biar Kalian Lebih Ngerti Ini Bandul Terus Katanya Pertama Kali Bandul Itu Ngayun Dengan Jarak Katanya 12 Meter Nah Setelah Dia ngayun Kesini Dia Itu Ngayun Lagi Tapi Jaraknya Lebih Pendek Cuma Sepertiganya Sepertiga Kali 12 Berapa Sepertiga Kali 12 4 Meter Ya 4 Meter Terus Dia ngayun Lagi Dia Sini Dia ngayun Lagi Kesini Itu Lebih Pendek Lagi Sepertiganya Lagi Dari 4 Meter Sepertiga Kali 4 4 Per 3 Nah Gitu Jadi Barisan Yang Kita Punya Adalah 12 Meter Koma 4 Meter Koma 4 Per 3 Meter Nah Dari Sini Kita Harus Tahu Dia Itu Barisan Geometri Atau Barisan Aritematika Ya Disini Polanya Adalah Dikali Sepertiga Nah Berarti Dia Geometri Terus Pertanyaannya Ini Jumlah Jarak Yang Ditempuh Bandul Sampai Berhenti Berarti kan Bandulnya Terus Terusan Gini Sampai Berhenti Nah Itu Berarti S Takingga Jumlah Jarak Yang Ditempuh Berarti S Takingga Sama Dengan A Sampai Berhenti Nah Itu Pembahasan Yang Dipopan Tulis Kalau Kalau Ada Yang Nanti Beritanya Saya Thank you Dadah Jumlah Sampai Sampai